9 Star Hegemon Body Arts Season 488, bola meriam ini sangat keras. Ada sembilan orang yang datang, semuanya mengenakan pakaian Tionghoa, dengan pola api tercetak di pakaian mereka, yang merupakan ciri khas kuil api. Namun, pakaian mereka berbeda dengan pakaian Jiang Yizu dan lainnya, dan tidak menggambarkan rune. Kesembilan orang itu semuanya adalah sembilan bintang takdir yang kuat. Begitu mereka muncul, ruangnya sedikit terdistorsi, dan gelombang panas meledak, membuat orang merasa seperti berada di dalam tungku. Memimpin satu orang, berkulit putih, penuh kesombongan, membawa pedang panjang, bergoyang ke Long Chen selangkah demi selangkah, wajahnya suram dan asli. Long Chen, kupikir kamu tidak akan pernah bisa mundur, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk datang ke wilayah keluarga Chaoku. Kamu tidak kecil. Awalnya, Long Chen menaruh semua pikirannya di atas batu, tetapi ketika sembilan orang ini muncul, ekspresi terkejut muncul di wajah Long Chen, dan dia mendorong batu di tangannya ke pemilik kios. Pemilik kios melihat posturnya, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak enak, dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dia tidak mengenal Long Chen dan Monian, tetapi dia mengenali kostum kuil dewa api. Kamu adalah Chow Yu Yang yang mengeluarkan buku tantangan. Long Chen bertanya. Pria itu tertawa dan berkata, Anda menerima surat tantangan. Hah, di mana rasanya? Sebenarnya, surat tantangan itu untuk keluarga saya. Yang lain tidak penting, jawab aku. Apakah namamu Chow Yu Yang? Apakah kamu mengirim buku perang? Long Chen memotongnya dengan tidak sabar. Iya, saya Chow Yu Yang, dan saya memesan buku perang untuk tuan muda saya, pria itu dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah putera bungsu Chow Guofeng, Chow Yu Yang. Itu benar, Long Chen menatap Monian. Lalu apa yang kamu tunggu? Monian menanggapi. Oh, Long Chen tiba-tiba menembak seperti kilat dan menamparkan wajah Chow Yu Yang. Chow Yu Yang tidak bisa bereaksi pada jarak sedekat itu. Yang paling penting adalah bahwa seluruh Demon Demon City adalah area terlarang. Bahkan jika dia adalah putera penjaga kota, dia harus mengikuti aturan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan melakukannya secara langsung. Tamparan ini berlalu, Chow Yu Yang langsung terpana, tetapi kekuatan Long Chen tidak hebat, dia takut tamparan akan menamparnya sampai mati. Sementara Chow Yu Yang dan beberapa orang lainnya tertegun, Long Chen menjambak rambut dengan satu tangan, mencubit Chow Dagu Yu Yang dengan satu tangan dan menariknya ke bawah. Klik. Rahang Chow Yu Yang terkilir dan mulutnya terbuka seketika. Tenang saja, jika kamu berusaha lebih keras, rahangnya akan ditarik untukmu. Monian mengeluh, mengulurkan tangan dan memasukkan bola ke mulut Chow Yu Yang. Ketika dia melihat bola yang dimasukkan Monian ke mulut Chow Yu Yang, Yu Tong Yu menutupi bibir ceri dengan tangannya. Bola yang dia lihat sebelumnya persis seperti bola yang Monian kompres menjadi api tak berujung. Pop. Long Chen menutup mulut Chow Yu Yang, Monian mengambil Rune, dan menyegel mulut Chow Yu Yang, Rune itu meleleh dalam sekejap, membentuk karakter, segel. Kemudian Long Chen dan Monian menarik kedua saudara perempuan Yu Tong dan Yu Fei untuk bersembunyi, menutupi telinga mereka dengan tangan, dan mengucapkan hitungan mundur pada saat yang bersamaan. 3. 2. Chow Yu Yang tercengang oleh tamparan Long Chen, dan ketika dia bangun, mereka berdua telah menyelesaikan semua kerja sama dengan terampil, dan murid kuil dewa api yang mengikuti Chow Yu Yang memiliki senjata di tangan mereka, tetapi mereka tidak tahu apakah akan membunuh mereka, masih untuk menyelamatkan. 1. Ledakan Dengan ledakan keras, kepala Chow Yu Yang pecah, darah berceceran di langit, dan murid-murid kuil api di sekitarnya hancur dengan darah, dan semua orang tercengang. Awalnya, Chow Yu Yang dan yang lainnya datang dengan marah, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian mereka pada sisi ini, ingin melihat apa kontradiksi antara kedua belah pihak. Tanpa diduga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Chen dan Monian tiba-tiba beraksi dan langsung membunuh Chow Yu Yang. Keduanya tidak hanya bertindak di kota iblis, tetapi juga membunuh putra Tuan Cheng Sou. Aku pergi, bola meriam ini sangat keras. Monian dan Long Chen meletakkan tangan mereka menutupi telinga mereka, dan pada saat ini, tubuh Chow Yu Yang perlahan jatuh dengan suara letupan, menimbulkan aliran kecil debu. Merugikan orang lain pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Jika Anda tidak begitu ganas dan menempelkan nyala jiwa Anda ke api, Anda hanya akan terluka tetapi tidak mati. Long Chen memandangi tubuh Chow Yu Yang dan merentangkan tangannya tanpa daya. Sebenarnya, Long Chen tidak berharap Chow Yu Yang mati, dan dia tidak tahu bahwa nyala api jiwa melekat pada nyala api, karena disegel oleh Monian, dan mereka berdua hanya melakukan hal mereka sendiri. Dengan cara mereka sendiri. Seorang murid kuil api meraung, mereka yang berani membunuh kuil apiku, kamu. Uf engah-engah. Sen Hui melintas, dan delapan kepala terangkat ke langit. Monian melambaikan tangannya. Dia sepertinya memegang senjata aneh di tangannya. Apa? Karena kamu sangat marah, kenapa kamu tidak pergi bersamanya? Monian berkata dengan ringan. Semua orang tercengang. Mereka memandang Long Chen dan Monian seperti monster, dan bahkan Yu Tong dan Yu Fei ketakutan. Mereka biasanya melihat Monian tersenyum sepanjang waktu, seolah-olah dia tidak akan pernah marah seumur hidupnya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kejam dan membunuh begitu banyak orang tanpa berkedip. Bos, berapa batumu? Long Chen melambaikan tangannya, mendorong darah di sekitarnya, menoleh untuk melihat pemilik kios, dan pada saat ini, delapan kepala dan delapan mayat tanpa kepala jatuh di belakang Long Chen. Wajah pemilik warung menjadi hijau karena ketakutan. Tidak, tidak, tidak ada uang, saya akan mengirimkannya langsung kepada Anda. Suara pemilik kios bergetar, dan dia melemparkan batu itu ke Long Chen, melambaikan tangannya, dan mengambil semua barang di kios itu. Dia berbalik dan melarikan diri seperti lalat. Uang itu akan dikumpulkan, dan aku, Long Chen, bukan perampok. Long Chen mengambil batu itu, melambaikan tangannya, dan sebuah tas kecil terbang keluar, langsung mencapai sisi lelaki tua itu. Pria tua itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia tidak memeriksa banyak atau berterima kasih padanya, dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika Long Chen melihat kembali ke kios lain, dia melihat bahwa pemilik kios lainnya sama, dan mereka semua mulai menutup kios, Long Chen buru-buru berteriak. Hei semuanya, jangan gugup, jangan tutup kiosnya, kita masih harus membeli sesuatu. Berani membunuh anakku, ambil nyawamu. Pada saat ini, raungan niat membunuh datang, dan Cao Guofeng, seperti singa yang kejam, turun dari langit, memegang pedang raksasa berwarna darah, dan menebas Long Chen. Ledakan. Namun, saat dia muncul, sesosok tubuh tinggi menghalangi jalannya dan menghantamkan tinjunya ke pedang raksasanya. Dengan suara keras, Cao Guofeng menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Penguasa kota. Ketika mereka melihat sosok tinggi itu gelombang banyak orang berseru, mereka tidak percaya bahwa penguasa kota Singujiang yang benar-benar akan melindungi Long Chen dan yang lainnya. Singujiang, kamu sangat melindungi Long Chen, aku akan bertarung denganmu. Cao Guofeng kehilangan putra kesayangannya karena kesakitan, dan dia terlihat seperti orang gila. Cao Guofeng akan membakar semua giyok dan batu. Seseorang berseru, Cao Guofeng membakar esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya, dan menggunakan trik ini di usianya terlalu mahal. Dengan Singujiang saya, tidak ada yang bisa menyakiti kedua saudara laki-laki saya. Anda bukan lawan saya. Saya menyarankan Anda untuk menanggungnya. Menghadapi Cao Guofeng yang sedang membakar darah, Singujiang berdiri dengan tangan di belakang. Lembut dan otentik. Bagaimana kalau kita bergabung? Pada saat ini, tiga suara datang bersamaan, dan pada saat itu, seluruh kota iblis-iblis bergetar. Apakah keempat penjaga kota akan berurusan dengan penguasa kota bersama? Pusat kekuatan di Demon-Demon City tercengang oleh perubahan mendadak itu. Bab 4872, kota iblis diubah menjadi langit. Empat penjaga kota menyerang Singujiang secara bersamaan. Keempat orang itu mengepung Singujiang dari empat arah. Untuk sementara, aura pembunuh meraung, dan seluruh kota Demon-Demon bergetar. Ya Tuhan, kota setan-setan akan segera berubah. Orang-orang berseru. Sebagai penguasa kota, Singujiang terus melanggar aturan kota untuk menaklukkan iblis. Hari ini, Anda harus turun tahta dan membiarkan orang bijak. Gao Jianli dari Zichenzong mengarahkan pedangnya ke Singujiang dan berteriak dengan dingin. Yo, orang yang bahkan kehilangan separuh wajahnya tampaknya memiliki keberanian lebih dari sebelumnya. Jika kalian berempat tidak setuju, kalian bisa mengambil tindakan. Menghadapi pengepungan empat pembangkit tenaga listrik, Singujiang menghina wajah. Saat ini, Singujiang sendirian, tetapi dia penuh tekanan dan harga diri. Dia bahkan tidak menggunakan senjata. Om. Tiba-tiba Gao Jianli melambaikan tangannya yang besar, dan segel emas besar terbang tinggi ke langit. Pada saat yang sama, Cao Guofeng, penguasa Ola Tian Xin dan penguasa pavilion Huangquan juga mengorbankan segel emas mereka sendiri. Empat segel emas dibagi menjadi empat arah, timur, barat, barat laut, dan muncul di langit di atas kota iblis-iblis. Ledakan. Semua gerbang kota iblis-iblis ditutup untuk pertama kalinya, dan tirai tipis menyelimuti kota iblis-iblis. Kota besar ini tidak dapat masuk atau keluar saat ini, dan diblokir sepenuhnya. Untuk sesaat, banyak orang panik. Singujiang, apakah kamu sudah melihatnya? Anda tidak membutuhkan segel utama Anda, kami masih bisa mengendalikan kota iblis. Anda, penguasa kota, sudah memiliki kursi kosong. Cao Guofeng mengertakkan gigi. Awalnya, untuk membuka atau menutup kota iblis, empat segel emas dan satu segel utama harus dibuka pada waktu yang bersamaan. Jika ada keadaan khusus, tiga segel besar juga bisa dibuka, tetapi di antara ketiga segel besar itu pasti ada segel utama. Dicetak di sana. Tapi hari ini berbeda, Singujiang tidak perlu berpartisipasi sama sekali. Mereka berempat bisa langsung memerintahkan Fang Tianjin untuk menutup kota iblis-iblis. Ini semakin membuktikan bahwa kekuatan segel utama telah terlalu banyak dilemahkan. Singujiang, serahkan segel utama Zijin, dan kami dapat menyelamatkan hidupmu atas dasar cinta bertahun-tahun. Gao Jianli berteriak dengan dingin. Untuk sesaat, ratusan juta pembangkit tenaga listrik di seluruh kota iblis gemetar ketakutan. Sekarang mereka tidak punya cara untuk melarikan diri, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran para penguasa kota dengan tenang. Yang paling mereka takuti adalah jika Singujiang diprovokasi, batu diok dan batu akan terbakar, dan mereka tidak tahu apakah seluruh kota akan terseret dan dikubur. Singujiang selalu tersenyum menghadapi perubahan di depannya. Tampaknya semuanya sesuai harapannya. Menghadapi provokasi keempatnya, dia tidak marah, tetapi memiliki rasa kasihan dari hatinya. Apa yang Anda tertawakan? Master Pavilion-Pavilion Tian Xin memandang Singujiang, dia tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menertawakanmu karena kamu terlihat seperti hantu, dan bahkan secara delusi ingin menjadi penguasa kota. Saat Singujiang hendak berbicara, Monian di kota di bawah mau tidak mau menyelah. Saya harus mengatakan bahwa mulut Monian sangat buruk. Dia tahu bahwa Master Pavilion-Pavilion Tian Xin adalah orang yang paling tabu untuk membicarakan penampilannya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu cemburu pada Patriark Yuluo. Begitu Monian berbicara, Master Pavilion-Pavilion Tian Xin gemetar karena marah. Wajahnya dipelintir seperti celana dalam, dan dia meraung keras. Idiot dari kuil api, kapan kamu akan menunggu? Kamu idiot, seluruh keluargamu idiot, kamu wanita tua yang jelek, tua, berumur pendek, mati. Begitu suara Master Pavilion-Pavilion Tian Xin jatuh, ada teriakan marah dan omelan dari kehampaan, dan sekelompok sosok muncul, itu adalah orang kuat dari kuil api yang dipimpin oleh Jiang Yisu. Ada kemarahan di wajah mereka. Ternyata untuk membunuh Long Chen, mereka tidak pernah meninggalkan kota iblis. Di bawah utas Cao Yu yang, mereka menghindari pengawasan segel utama dan menyelinap ke kota iblis. Awalnya mereka semua merencanakan, biarkan Jiang Yuyang memimpin, memimpin Long Chen, Jiang Yisu dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menangkap Long Chen, jika Sing Wu Jiang mengambil tindakan, akan ada empat orang yang menahannya. Alasan mengapa Jiang Yisu takut pada Sing Wu Jiang di satu sisi karena kekuatannya yang besar, dia tidak ingin melawan Sing Wu Jiang secara langsung. Di sisi lain, itu juga yang paling dia takuti, yaitu jika Sing Wu Jiang sedang terburu-buru, dan dia menggunakan kekuatan Fang Tianyin, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Situasi telah berkembang ke titik ini, dan saya tidak tahu apakah itu transfer tiba-tiba Long Chen atau nasib buruk Cao Yu yang, Cao Guofeng, dan yang lainnya hanya membuat rencana awal-diawal, dan Cao Yu yang juga hadir saat itu. Ketika perinciannya diselesaikan, Cao Yu yang tidak hadir, tetapi pada saat ini, berita tentang kemunculan Long Chen dan Mo Nian sampai ke telinga Cao Yu yang. Cao Yu yang segera bertindak sesuai rencana, tetapi begitu dia maju, Long Chen dan Mo Nian santai saja. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, jadi dia langsung mengambil makan siangnya. Diperkirakan Cao Yu yang sedang menangis di jalan Huang Kuan saat ini. Menurut rencana, saat Long Chen menembak, Master menembak untuk menjatuhkan Long Chen. Selama Long Chen melakukannya, penguasa dari empat kota besar akan memiliki alasan untuk bergerak. Begitu mereka bergerak, mereka pasti akan mengganggu Sing Wu Jiang, dan begitu Sing Wu Jiang muncul, empat pembangkit tenaga listrik dapat memblokirnya, sehingga sangat mengganggu Sing Wu Jiang. Menangkap ikan bersama-sama. Namun, Cao Yu yang tidak tahu bahwa ayahnya dan para ahli lainnya masih menguraikan detail, meneliti celah, dan berusaha untuk menjadi sangat mudah. Saat mereka menyelesaikan detailnya, Cao Yu yang telah dibunuh sebagai umpan. Pada saat itu, Cao Guofeng menjadi gila dan langsung membunuhnya. Saat ini, empat penjaga kota dan Sing Wu Jiang telah benar-benar merobek wajah mereka, tetapi menurut rencana, orang-orang kuil api lambat untuk menangkap Long Chen. Anda harus tahu bahwa selama Jiang Yizu dan yang lainnya bergerak, Sing Wu Jiang pasti akan datang untuk menyelamatkan. Dengan cara ini, mereka akan dapat menemukan celah dan unggul. Meskipun mereka berempat, prestise Sing Wu Jiang terlalu tinggi, mereka tidak berani bergerak gegabu, mereka semua menunggu waktu terbaik untuk bergerak, dan penguasa kuil api belum muncul, Sing Wu Jiang adalah dalam kontrol penampilan, yang membuat mereka sangat cemas. Dan Monian berbicara dan menghina Master Pavilion dari Pavilion Tian Xin. Di bawah amarahnya, Master Pavilion dari Pavilion Tian Xin tidak peduli tentang apapun. Dia mengutuk secara langsung, tapi dia benar-benar memaksa Jiang Yizu dan yang lainnya keluar. Keluar. Jiang Yizu melambaikan tangannya dan langsung memblokir semua ruang di sekitar Longchen. Setelah blokade, empat orang memegang rantai api dan bergegas menuju Longchen dan Monian dari empat arah gelombang kuil api. Apakah Anda benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya? Menghadapi tembakan kuil api, Sing Wu Jiang berteriak dengan dingin. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik, kenapa kamu tidak tahu bagaimana hidup sendiri? Apakah kau masih tega mengasihani orang lain? Jiang Yizu menggelengkan kepalanya dan berkata, Yah, jika itu masalahnya, itu salahku. Sing Wu Jiang mengulurkan tangannya yang besar dan segel emas ungu besar muncul di tangannya. Ketika segel emas ungu besar muncul, Gao Jianli dan yang lainnya menunjukkan ekspresi cemohan di wajah mereka, karena saat ini segel emas ungu besar itu seperti sampah. Fang Tianyin tidak bisa dikendalikan. Ledakan. Namun, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Rune tak berujung terjalin di tanah, seperti gelombang berkumpul bersama, membentuk seberkas cahaya, dari bawah ke atas, langsung menuju ke Tian Shen Qiang di empat kuil api yang mengalir deras. Tidak baik. Ketika dia melihat pemandangan ini, raut wajah Jiang Yizu sangat berubah, dan sarkasme di wajah Gao Jianli dan yang lainnya menghilang, digantikan oleh kengerian. Bab 4873, Teroris Fang Tianyin Ini Fang Tianyin, cepatlah. Jiang Yizu kaget dan marah, berteriak dengan liar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Pembangkit tenaga Sein Surgawi dari empat kuil api ditelan oleh seberkas cahaya dalam sekejap, dan sudah terlambat untuk bereaksi. Uff! Empat pembangkit tenaga Sage Surgawi di kuil api sama sekali tidak dapat menahan dampak sinar cahaya, dan langsung berubah menjadi kabut darah, dan senjata ilahi di tangan mereka juga berubah menjadi bubuk. Pada saat itu, bahkan Long Chen dan Mo Nian terkejut. Meskipun mereka semua tahu bahwa Fang Tianyin adalah senjata yang sangat menakutkan, mereka tidak menyangka senjata itu begitu kuat. Itu adalah empat orang bijak Surgawi yang menakutkan. Di depan kekuatan Fang Tianyin, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan mereka langsung terbunuh. Sial! Sayang sekali, kekuatan keempat orang itu ditelan olehnya. Di kedalaman jiwa Long Chen, kutukan lunas bulan jahat terdengar. Jelas, bulan jahat lunas sedikit serakah, dan juga sangat ingin mendapatkan kekuatan seperti itu. Tentu saja, sedikit tidak senang melihat orang lain makan besar. Namun, kata-kata ke LCIW membuat hati Long Chen tenggelam. Jika apa yang dikatakan ke LCIW benar, itu berarti Fang Tianyin telah sangat terpesona, dan sulit untuk ditarik kembali. Anda harus tahu bahwa Fang Tianyin adalah senjata keberuntungan keluarga Xing. Keluarga Xing adalah kepala dari empat jenderal besar Daxia. Saat itu, ada empat suku besar di bawah keluarga Xing, yang merupakan pendahulu dari empat penjaga kota. Fang Tianyin adalah senjata keberuntungan ilahi yang mereka dukung bersama. Senjata ilahi semacam itu mengandalkan kekuatan iman untuk meningkatkan dirinya. Sekarang Fang Tianyin telah mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan dari empat orang suci surgawi, dan dia sangat terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa Fang Tianyin sudah tak kenal takut. Kamu idiot? Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengaktifkan Fang Tianyin denganmu? Melihat empat pembangkit tenaga listrik terbunuh, Jiang Yi Zumraung, Gao Jianli dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak tahu apa masalahnya. Mereka harus diam-diam berkomunikasi dengan Fang Tianyin sejak lama, merampas kekuatan segel utama Sing Wu Jiang, tetapi sekarang bagaimana Fang Tianyin tiba-tiba berubah pikiran. Om. Setelah seberkas cahaya itu melahap keempatnya, seberkas cahaya naik ke langit, dan momentum yang tersisa terus menyebar dengan cepat. Melarikan diri. Melihat ini, Jiang Yi Zumraung, berbalik dan lari, tetapi dengan ngeri, dia dikunci oleh Fang Tianyin. Sialan Sing Wu Jiang, apakah kamu akan menyatakan perang di kuil dewa api yang agung? Jiang Yi Zumraung berteriak dengan marah. Aku tidak bisa membantu mereka berempat, tidak bisakah aku membantumu? Apakah kamu tidak menginginkan nyawa Longchen? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu hari ini. Sing Wu Jiang mencibir, dan segel ungu besar di tangannya bergetar hebat. Om. Seluruh kota iblis bergetar, berkas cahaya ditembakkan dari tanah, dan jaring besar terjalin dalam kehampaan, menutupi Jiang Yi Zumraung dan lainnya. Kamu menunggu ku. Jiang Yi Zumraung sangat marah. Tiba-tiba, tangannya membentuk segel, dan tungku pil emas primitif muncul. Segera setelah tungku pil muncul, kecemerlangan ilahi yang luas muncul dan menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik di kuil api. Tungku malam. Hati Longchen membeku saat melihat pil stof itu. Sekarang tidak hanya diagram dewa Brahma yang muncul, tetapi juga kompor surga dan malam. Hanya saja tungku tianya ini bukanlah tungku sungguhan, melainkan ilusi. Itu seharusnya sebuah proyeksi, tetapi paksaan dari sebuah proyeksi saja sudah cukup untuk menghancurkan hukum 10 ribu dao. Ledakan. Jiang Yi Zumraung memimpin kerumunan dan bergegas menuju tungku tianya. Jaring cahaya yang terjalin antara langit dan bumi langsung tertembus, dan ketika tungku malam menghantam penghalang hari itu, Jiang Yi Zumraung dan yang lainnya menyemburkan darah dan terpental kembali. Kemuliaan surga dan malam, datang. Wajah Jiang Yi Zumraung dan yang lainnya berubah drastis. Tiba-tiba, tangan Jiang Yi Zumraung membentuk segel. Pada saat yang sama, orang kuat lainnya di kuil api berhenti minum serempak. Om. Langit dan tungku malam di atas kepala mereka bersinar dengan cepat, dan kekuatan dewa yang luas meletus seperti gunung berapi, menghantam penghalang. Ledakan. Dengan ledakan, tungku itu hancur malam itu, dan Jiang Yi Zumraung serta yang lainnya muncrat darah. Namun, setelah pukulan ini, mereka membuat lubang di kehampaan. Tunggu murka kuil api. Jiang Yi Zumraung memimpin orang-orangnya keluar dari penghalang, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan raungannya bergema di seluruh kota iblis-iblis. Om. Jiang Yi Zumraung dan yang lainnya menghilang begitu saja, dan penghalang kota iblis ditutup. Jika mereka bergerak lambat, mereka tidak akan pernah bisa pergi. C. Apakah kamu masih berpikir aku adalah mantan Sing Wu Jiang? Sekarang saya tidak memiliki kekhawatiran lagi. Saya akan datang ketika saya memiliki benih. Siapa yang takut pada siapa? Menghadapi ancaman Jiang Yi Zum, Sing Wu Jiang menanggapi dengan tatapan mengejek. Melihat Jiang Yi Zum melarikan diri, Gao Jianli dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Mereka memegang senjata dan mengepung Sing Wu Jiang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Melihat keempat penjaga kota itu membeku seperti orang bodoh, Mo Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Singkirkan tongkat apimu, jika bukan karena kasih sayang para leluhur, kamu akan dipukuli berkeping-keping oleh kakakku. Saudara laki-laki. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana para pahlawan yang mengikuti keluarga Sing saat itu memiliki keturunan yang tidak layak seperti Anda. Petik 2. Mo Nian benar. Alasan mengapa Sing Wu Jiang tidak membunuh mereka adalah karena ajaran leluhur keluarga Sing. Keluarga Sing bisa mendapatkan kejayaan di masa lalu, dan itu semua bergantung pada dukungan dari empat suku besar. Keluarga Sing selalu menganggap empat suku besar diperlakukan seperti saudara, dan memberitahu generasi mendatang harus baik kepada empat suku. Jadi, selama empat suku besar tidak membunuh keluarga Sing, Sing Wu Jiang tidak dapat membunuh mereka, dan saat ini, selama mereka tidak melakukannya, Sing Wu Jiang tidak dapat melakukannya. Jadi, Mo Nian mau tidak mau berbicara, menyelah kebuntuan yang tidak nyaman itu. Wajah keempat penjaga kota itu sangat jelek. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin rencana yang begitu sempurna itu gagal total. Yang paling membingungkan mereka adalah apa yang sebenarnya dilakukan Sing Wu Jiang untuk memungkinkan Fang Tianjin membantunya seperti ini. Sebelum mereka mengetahui masalah ini, mereka tidak akan pernah berani melawan Sing Wu Jiang dengan gegabuh. Namun, bagaimanapun, Sing Wu Jiang benar-benar membuat marah kuil api, yang merupakan hal yang hebat bagi mereka. Sing Wu Jiang, kamu membela Long Chen, membunuh orang tanpa pandang bulu, dan setiap bencana di kota iblis-iblis di masa depan semuanya berkat kamu hari ini. Gao Jianli berkata dengan dingin, orang ini lebih pintar dari Cao Guofeng, dan langsung menyalahkan Sing Wu Jiang. Menghadapi tuduhan Gao Jianli gelombang Sing Wu Jiang hanya tersenyum tipis dan berkata, sudah selesai. Jika Anda selesai, keluar. Gao Jianli mendengus dingin, dan dengan jentikan sosoknya, dia menghilang seperti itu. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga pergi satu demi satu. Hanya Cao Guofeng yang mengertakkan gigi. Dia juga ingin pergi, tetapi dia tidak mau. Apakah kamu mencoba mengumpulkan mayat untuk putramu? Kalau tidak, jika Anda menyapu tanah, Anda mungkin bisa mendapatkan puing-puing. Kembali untuk pemakaman juga merupakan solusi. Lagi pula, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Monian menonton Cao Guofeng dengan sengaja memprovokasi dia. Cao Guofeng mengertakkan giginya, dan matanya hampir meledak karena api. Alasan mengapa dia menolak untuk pergi adalah karena dia tidak dapat menerima bahwa putra bungsunya meninggal seperti ini. Tunggu, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Suara Cao Guofeng keluar dari celah di antara giginya. Setelah berbicara, dia juga menghilang. Cao Guofeng pergi, si Mujiang menganggup ke Longchen dan Monian, menandakan bahwa mereka semua sudah selesai, dan menghilang. Hei, hei, semuanya, jangan terburu-buru menutup lapak. Aku masih punya banyak barang untuk dibeli. Datang dan datang, datang dan berbisnis dengan cepat. Monian berteriak keras ketika dia melihat banyak kios yang hilang. Bab 4874, Nagaki. Meski Monian berteriak keras, mereka yang sudah menutup lapak tidak membuka kembali lapak karena teriakannya. Sebaliknya, mereka yang tidak sempat menutup lapaknya mulai perlahan membersihkan lapaknya. Mereka semua ketakutan sekarang. Pindah kota iblis sudah dalam perselisihan sipil, dan mereka tidak ingin menderita bencana ciu. Fang Tianyin telah menyegel kota itu sekali sebelumnya, dan mereka tidak ingin mengalami keputus asaan pergi ke surga dan bumi tanpa ada cara untuk melarikan diri. Terutama si Mu Jiang membunuh orang-orang di kuil api, yang setara dengan menyebabkan bencana besar. Kuil api tidak akan pernah membiarkan siapapun memprovokasi mereka seperti ini, dan mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Mereka harus meninggalkan kota iblis-iblis sebelum kuil dewa api kembali. Kota iblis-iblis saat ini bukan lagi tempat yang aman, dan ada bahaya terbalik kapan saja. Ketika Monian melihat ini, dia mulai mempercepat dan melakukan pembelian besar. Pemilik kios itu melihat bahwa Monian berteman dengan pemilik kota. Mereka menutup kios dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak bermain dengan Monian. Mereka langsung memberinya harga yang paling realistis. Kami juga menghemat waktu tawar-menawar. Sebelum pasar akhirnya bubar, Monian akhirnya membeli semua barang yang diinginkannya. Saat ini, tidak hanya orang kuat di pasar yang bubar, bahkan orang kuat di kota pun mulai mengungsi. Klan Yuling juga melihat ada yang tidak beres. Klan sudah mulai mengemasi barang-barang mereka, dan Yutong Yufei juga dipanggil kembali. Longchen dan Monian kembali langsung ke istana tuan kota. Monian mulai menghitung daftar pembelian dan mulai sibuk, sepertinya dia akan membuat beberapa hal aneh. Longchen tidak mengganggu Monian, dia menemukan tempat terpencil dan mengeluarkan batu itu. Melihat batu ini, Longchen tidak bisa menahan perasaan emosional. Kali ini, kamu beruntung, itu adalah hal yang sangat baik untukmu. Suara Kian Kun Ding datang. Senior, apakah kamu tahu asal-usul benda ini? Longchen bertanya. Ini adalah mayat roh batu. Kata Kian Kun Ding. Tubuh Siling. Longchen terkejut. Ini adalah roh batu yang kuat. Itu diubah menjadi tubuh oleh master dari garis keturunan bintang 9, tetapi bagian terpenting dipertahankan, dan kekuatan telapak tangan itu juga disegel. Jalan Kian Kun Ding. Longchen tiba-tiba menyadari, tidak heran dia merasakan kekuatan bintang-bintang, yang dia rasakan adalah kekuatan bintang-bintang yang disegel, bukan kekuatan bintang-bintang yang dipalsukan dan disamarkan oleh lelaki tua itu dengan formasi. Senior, apa basis kultifasi Siling ini? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu menyentuh batu itu dengan hati-hati dan menggunakan darahmu untuk merasakannya. Kian Kun Ding tidak langsung menjawab. Longchen mendengar kata-kata itu, menjadi tenang, dan perlahan menyentuh batu itu dengan tangannya. Hal yang aneh adalah bahwa ketika persepsi Longchen meningkat secara ekstrim, dia benar-benar merasakan tiga napas bersirkulasi di dalam batu. Apa itu? Longchen berkata dengan heran. Benda itu, beberapa orang menyebutnya Tian Mai, beberapa orang menyebutnya Dragon Qi, dan ada banyak nama aneh, tapi keduanya adalah yang paling umum. Tahukah Anda mengapa Sing Wu Jiang dapat menaklukkan kota iblis sendirian? Bahkan jika tidak ada Fang Tianyin, dia tidak takut pada sage surgawi manapun. Langit dan bumi. Kakak Wu Jiang berkata bahwa dia menyentuh pintu. Kata Longchen. Iya, dia baru saja mengolah setengah dari pembuluh darah surgawi dan memiliki energi naga untuk melindungi tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan orang bijak surgawi manapun yang kuat. Kata Qian Kun Ding. Hati Longchen bergetar, tidak heran Sing Wu Jiang begitu tirani dan Fang Tianyin begitu menakutkan, dia memiliki kepercayaan diri untuk binasa bersamanya, dan energi emosi setengah naga surgawi adalah ketergantungan terbesarnya. Tunggu, apa maksudmu? Longchen tiba-tiba membuka mulutnya, dia memikirkan sesuatu, dan dia melihat batu di tangannya dengan tak percaya. Namun, Qian Kun Ding tidak lagi memiliki suara, dan tidak lagi menjawab pertanyaan apapun dari Longchen, tetapi meskipun dia tidak menjawab, tidak ada bedanya dengan menjawab. Longchen sudah menebaknya, tapi dia masih tidak percaya. Qian Kun Ding menyebutkan energi naga di langit, dan dia merasakan tiga aura yang sepertinya beredar di atas batu sebelumnya, dan petunjuk Qian Kun Ding sudah tidak bisa lebih jelas lagi. Tiba-tiba Longchen berpikir bahwa ketika Patriark Yuluo mengirim Longchen ke arena nebula, ketika Cao Guofeng menghalangi jalannya, Cao Guofeng dengan sinis meminta Patriark Yuluo untuk mundur selama ribuan tahun. Unik di alam surga. Tapi Longchen masih sedikit tidak bisa dipercaya. Si Ling ini benar-benar mengolah tiga pembuluh darah surgawi, dan si Wu Jiang mengolah setengah dari pembuluh darah surgawi, jadi dia sudah bisa melampaui orang bijak surgawi. Betapa menakutkan. Satu telapak tangan akan langsung membunuh pembangkit tenaga roh batu yang telah mengolah tiga urat surgawi, jadi seberapa kuat keturunan bintang sembilan ini. Longchen mau tak mau terpana, memikirkan adegan saat itu, kulit kepala Longchen terasa mati rasa untuk beberapa saat. Namun, keluarga Si Ling selalu baik, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki dendam terhadap keturunan bintang sembilan. Longchen sedikit bingung. Tidak peduli berapa banyak dia, coba saja dan kamu akan tahu. Longchen melirik Monian di kejauhan. Saudaraku, aku ingin berkomunikasi dengan batu ini, bantu aku melindunginya. Longchen selesai berbicara, tanpa menunggu Monian setuju, tangannya yang besar perlahan menekan ke arah cetakan tangan, ketika tangan Longchen dan cetakan tangan itu cocok. Om, dunia di depan Longchen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia berada di puncak gunung yang tinggi, dikelilingi oleh api dan lahar, dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arah Longchen dengan panik. Mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari belakang, mengguncang jiwa Longchen hingga hancur, Longchen tertegun, menoleh dan melihat, raksasa batu dengan tubuh hitam dan tinggi lebih dari seratus kaki, telah berlari di depannya. Ada tiga naga raksasa yang terjerat di atas batu raksasa. Begitu muncul, langit dan bumi terpelintir, dan sepuluh ribu tau terkoyak. Matanya melebar, dan aura jahat menekan langit. Om. Raksasa batu itu bergegas ke depan Longchen dan menghantam Longchen dengan pukulan. Ketika tinju raksasa batu itu diangkat, Longchen sangat kesakitan, jiwanya tercabik-cabik, tetapi dia tidak bisa bergerak. Omong kosong. Longchen ketakutan. Meskipun dia berada dalam ilusi, pukulan ini memiliki kekuatan kausalitas yang menembus ruang dan waktu, dan dapat membunuhnya melintasi ruang dan waktu. Longchen ingin berjuang untuk keluar dari ilusi gelombang tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan kekuatan jiwanya membeku, dan dia hanya bisa melihat pukulan itu menjatuhkannya. Tiba-tiba sebuah tangan besar muncul entah dari mana, dan tangan besar itu dipenuhi bintang. Di telapak tangannya, sebuah cincin bintang muncul. Cincin bintang terdiri dari delapan bintang, dan menamparkan tinju siling dengan keras. Unggul. Pop. Tangan besar penuh bintang memblokir tinju raksasa siling, diikuti dengan suara dingin. Nasib pengkhianat adalah kematian. Ledakan. Tiba-tiba di atas tangan besar itu, serangkaian simbol aneh muncul. Ketika saya melihat simbol itu, itu memengaruhi ratusan juta bintang, dan secara bertahap membentuk salib. Han dari bintang, penghancur lintas. Suara dingin itu mendominasi, dan tangan besar itu menekan dengan tajam. Ledakan. Dengan dentuman keras, tangan besar itu menghancurkan tinju siling dan menamparnya di dada. Uff. Tubuh siling yang kokoh meledak dan berubah menjadi bubuk di bawah telapak tangannya, hanya menyisakan batu dengan cetakan tangan. Batu itu selalu ada di depan Longchen, dan gambar serta raungan di sekitarnya menghilang. Engah. Batu itu jatuh dari tangan Longchen, dan Longchen menemukan bahwa dia telah berkeringat melalui pakaiannya yang berat saat ini, dan dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dan akan runtuh. Bagaimana itu? Tepat ketika Longchen runtuh, Monian mengulurkan tangan dan mendukung Longchen. Hei. Itu banyak pekerjaan. Longchen sedikit bersemangat. Pemahamanmu hanya beberapa jam. Sudah hampir terlambat. Kakak sedang menunggu kita di luar. Monian tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang diperoleh Longchen, dan dia membawa Longchen dan bergegas keluar. Bab 4875 Mengunjungi Gunung Tianmu Berapa jam? Longchen kaget. Dia merasa itu hanya sesaat, bagaimana bisa beberapa jam. Ketika Longchen dan Monian keluar dari retret, sebuah kereta emas telah disiapkan sejak lama. Sing Woo Jiang berdiri di samping kereta. Kecuali Sing Woo Jiang, tidak ada seorang pun di sekitar. Dulunya adalah rumah besar Tuan Kota, dan sangat ramai, tapi sekarang, semua orang ini telah menghilang. Longchen dan Monian tidak memperhatikan detail ini. Keduanya tiba dengan tergesa-gesa, dan Monian berkata dengan nada meminta maaf. Kakak Woo Jiang, maaf membuatmu menunggu. Longchen, apakah kamu baik-baik saja? Sing Woo Jiang terkejut saat melihat wajah Longchen sepucat kertas, seolah-olah dia telah dikeluarkan dari air. Kakak Woo Jiang, aku baik-baik saja. Longchen buru-buru berkata, karena dia mengintip gambar itu, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Namun defisit semacam ini bukanlah cedera dao, melainkan konsumsi yang berlebihan. Selama Anda beristirahat, Anda dapat pulih dengan cepat. Longchen telah memakan pil obat, dan kekuatannya pulih dengan cepat. Jalan Sing Woo Jiang, masuk ke dalam mobil, kembali ke mobil secepat mungkin, untuk menunggumu, waktu pembukaan Gunung Tianmu telah berlalu. Apa? Longchen dan Monian terkejut. Tidak masalah, saya telah membiarkan Fang Tianyin terus menunda waktu. Jika Anda tidak datang, Gunung Tianmu tidak akan terbuka. Sing Woo Jiang berkata, Awalnya, waktu pembukaan terbaik Gunung Tianmu adalah Chen Xi. Namun, karena Longchen, Sing Woo Jiang, penguasa segel utama, memiliki cara untuk mengontrol waktu. Namun, tidak peduli berapa lama, itu tidak boleh melebihi tengah hari, jika tidak membuka paksa akan menghabiskan banyak sumber daya Fang Tianyin. Gunung Tianmu tidak dibuka begitu saja. Bahkan dengan kekuatan kuat Fang Tianyin, itu perlu dihangatkan terlebih dahulu dan dikomunikasikan dengan hukum Gunung Tianmu. Hanya setelah dua gaya bergabung satu sama lain, waktu pembukaan yang akurat akan muncul. Jika waktu pembukaan yang optimal telah berlalu, maka Fang Tianyin kemungkinan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mendapatkan kembali kekuatannya sebelum membuka kembali Gunung Tianmu. Mendengar ini, Mo Nian dan Gu Oran buru-buru melompat ke dalam kereta bersama Sing Wu Jiang, kereta perlahan mengosongkan udara, dan terbang langsung dari kediaman Raja Kota. Dari dalam kereta, Anda dapat melihat seluruh gambar kota setan-setan, tetapi yang mengejutkan Long Chen dan Mo Nian adalah bahwa kota setan-setan saat ini sangat sunyi. Kecuali untuk bangunan yang terus-menerus, bahkan hantu pun tidak bisa terlihat. Jadi, apakah ini masih kota iblis-iblis yang makmur? Saat Gunung Tianmu dibuka, Fang Tianyin akan menjadi lemah karena konsumsi sumber daya yang sangat besar. Oleh karena itu, banyak orang khawatir akan terjadi perang, dan mereka semua mundur. Si Mu Jiang menjelaskan. Apakah klan Roh Bulu juga pergi? Long Chen buru-buru bertanya, klan Yuling adalah yang paling dia pedulikan. Yah, mereka yang pertama pergi, dan seluruh Gunung Suci telah dipindahkan. Si Mu Jiang berkata. Long Chen dan Mo Nian tiba-tiba merasa lega ketika mereka mendengar bahwa semua klan Yuling telah pindah. Long Chen tiba-tiba menatap Si Mu Jiang, mengarahkan jarinya ke bawah, dan mengangguk sengaja atau tidak sengaja. Si Mu Jiang tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat kekejauhan dan berkata, sebentar lagi, saya akan menggunakan kekuatan Fang Tianyin untuk mengirim kami keluar. Pada saat itu, kami akan berada di bawah tekanan yang luar biasa, jadi besiaplah. Bagus. Long Chen dan Mo Nian mengangguk bersamaan. Long Chen dan Mo Nian saling memandang, mereka mengerti bahwa sekarang mereka tidak dapat berbicara omong kosong, karena di luar rumah tuan kota, semuanya berada dalam jangkauan pengawasan Fang Tianyin, tindakan mencurigakan apapun dapat menyebabkan Fang Tianyin waspada. Om. Benar saja, ketika kereta itu terbang keluar dari kota iblis-iblis pada jarak tertentu, kota iblis-iblis bergetar untuk sementara waktu, dan cahaya kemasan ditembakkan untuk menembus kehampaan, dan kereta emas itu dikirim ke saluran luar angkasa. Kereta emas tiba-tiba bergetar dan dikirim ke lorong oleh cahaya ilahi, dan pada saat lorong ditutup, pupil mata Long Chen tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Karena dia melihat kepala besar di bawah kota iblis bergetar, pada saat itu, Long Chen tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Kota iblis hari ini telah menjadi kota kosong, dan bahkan si Mu Jiang telah diusir. Hari ini, ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya, dan tidak ada orang lain yang tahu apa yang dilakukannya sekarang. Mungkin, alasan mengapa begitu patuh adalah karena tujuan ini, Long Chen diam-diam menatap si Mu Jiang, hanya untuk melihat wajah si Mu Jiang tenang, tanpa gelombang sedikit pun, dan bahkan tersenyum pada Long Chen, memberi isyarat pada Long Chen untuk yakin. Long Chen dan Mo Nian sedikit sedih di hati mereka. Tidak peduli apakah Mo Nian berhasil mengambil mayat iblis, Fang Tianyin, yang telah sepenuhnya terpesona, mungkin tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Para prajurit dewa yang telah didukung oleh leluhur keluarga Xing selama beberapa generasi, baru saja dihianati. Kerugian semacam ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Sayang sekali, jika Fang Tianyin bisa menungguku lebih lama lagi. Pada saat ini, desahan bulan jahat tulang naga datang dari lubuk jiwa Long Chen. Apa? Long Chen bertanya. Tunggu sebentar, biarkan aku menjadi lebih kuat, dan ketika aku mencerna kekuatan jaring sutra darah kaisar, aku bisa menelannya. Kata ke LCIW. Setelah kamu menelan jaring sutra darah kaisar, kamu dapat menelan Fang Tianyin. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Menurut pernyataan ini, bukankah jaring sutra darah kaisar adalah harta karun yang setara dengan Fang Tianyin? Mungkin tidak dalam bentuk terkuatnya gelombang, tapi sekarang sudah setengah mati dan tidak terlalu sulit untuk ditelan. Long Chen, kalian semua bekerja keras untuk menurunkan mayat dan mencegahnya bergabung. Ketika saya lebih kuat, beri saya pesta. Kata bulan jahat tulang naga. Kamu tidak perlu mengatakan ini, orang ini monian bertekad untuk memenangkan mayatnya, dan tidak ada yang lain, bahkan untuk saudara Wu Jiang, kita harus berusaha sekuat tenaga. Kata Long Chen. Hei, aku benar-benar ingin mati, tubuhku berantakan, tapi aku tidak bisa menggunakan kekuatanku, aku merasa ingin gila. Kata ke LCIW dengan marah. Pada awalnya, ia melahap jiwa naga yang tak berujung sebelum menguasai tubuh ini. Sebagai pemilik tubuh ini, ia tahu betapa mengerikannya senjata ilahi ini. Namun, kekuatannya sendiri terlalu lemah untuk menggerakkan senjata ajaib ini sama sekali. Setiap kali mengandalkan kekuatan Long Chen, rasanya seperti sia-sia dan tidak dapat membantu apapun. Ini lebih dari biasa. Itu juga dekaden ketika berada di dunia, yang membuat orang sombong itu sangat sedih. Jangan khawatir, aku yakin tidak lama lagi nama lunas bulan jahatmu akan bergema di sembilan langit dan sepuluh tempat. Long Chen dapat memahami suasana bulan jahat lunas. Tapi jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan satu suap sekaligus. Beberapa hal tidak bisa diburu-buru. Semakin mendesak, semakin mudah memiliki masalah. Om! Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan kereta emas itu meledak dari langit. Dunia di depanku adalah pegunungan yang diselimuti langit hitam. Bahkan di kereta, aku masih bisa merasakan aura busuk datang ke wajahku. Kematian ada di mana-mana di sini. Rasa dari gunung Tianmu, hehehe, aku di sini lagi. Melihat pegunungan yang terus-menerus ini, Monian tersenyum, matanya penuh kegembiraan. Bab 4876 banding 0 menari. Langit hitam menyelimuti bukit-bukit yang bergulung-gulung, dan segala sesuatu yang terlihat kabur, dan hanya ada kegelapan tak berujung di depan. Menghadapi kegelapan tak berujung, orang-orang memiliki ketakutan paling primitif di hati mereka. Seolah-olah dalam kegelapan tak berujung, ada orang gila yang haus darah mengawasinya diam-diam. Ini adalah gunung Tianmu, tempat di mana matahari tidak akan pernah melihat cahaya siang, yang hari, kuburan tempat tahun-tahun terkubur, tempat di mana langit runtuh dan fajar tidak akan pernah masuk. Ini adalah tempat terlarang, dan tidak ada yang mau mendekatinya. Langit hitam adalah penghalang terkutuk. Bahkan orang bijak surgawi tidak berani mendekatinya. Setelah terkontaminasi, itu akan menyebabkan masalah besar. Tapi hari ini, sudah ada lautan manusia di sini, dan talenta muda yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, diam-diam menunggu pembukaan gunung Tianmu. Gunung Tianmu terkubur untuk jangka waktu tertentu. Ini dulunya adalah medan perang. Di antara pegunungan, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang dimakamkan, dan di bawah tanah yang tebal, saya tidak tahu berapa banyak tentara dewa yang disembunyikan. Ini adalah tempat yang tak tertandingi dan ganas, dan juga merupakan tempat berburu harta karun. Setiap hari ketika gunung Tianmu dibuka, petualang yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menantang. Di masa lalu, para petualang yang datang untuk menantang akan membayar biaya tertentu ke kota Fumo untuk membeli tempat memasuki gunung Tianmu. Asura Valkiri Beberapa pembudidaya lepas, atau pembudidaya dari keluarga miskin, jika mereka tidak punya uang untuk membeli tempat, mereka dapat bekerja untuk kota iblis terlebih dahulu, atau mereka dapat menukar tempat dengan kristal iblis. Tapi kali ini pembukaan gunung Tianmu sangat mendadak, dan kota iblis-iblis tidak mengenakan biaya apapun, juga tidak mencegah siapapun memasuki gunung Tianmu. Sepuluh tahun sebelum pembukaan gunung Tianmu, Dimendimensity akan memulai berbagai metode pendaftaran, dan empat penjaga kota bertanggung jawab atas statistiknya. Sekarang keempat penjaga kota dan penguasa kota seperti api dan air, dan mereka bertemu dengan pendekar pedang. Hasilnya, gunung Tianmu tahun ini dibuka, dan jumlah pesertanya seratus kali lipat dari sesi sebelumnya. Jenius yang tak terhitung jumlahnya, semuanya di bawah kepemimpinan tetua mereka sendiri, menempati medan yang menguntungkan. Saat tabir gunung terbuka, tetua mereka akan mengirim mereka masuk secepat mungkin. Ketika kereta emas, yang menandai identitas penguasa kota, muncul pembangkit tenaga listrik yang telah menunggu dengan tidak sabar semuanya melihat ke sisi ini. Si Mujiang, apa yang kamu lakukan? Waktu pembukaan gunung Tianmu telah berlalu, jadi kamu ada di sini sekarang. Begitu kereta emas muncul, Cao Guofeng adalah orang pertama yang berdiri dan berteriak dengan marah. Saat ini, Cao Guofeng tidak berdiri di depan tim, melainkan berdiri di belakang seorang lelaki tua berpakaian Tionghoa dan pedang panjang di punggungnya. Di pakaian lelaki tua itu, api bersirkulasi, secara ritmis seolah-olah hidup, ada totem api yang mengjulang di matanya, dan rune api terlihat samar di sekelilingnya. Dia berdiri di sana, seperti menonjol dari keramaian, nafas satu orang bisa membuat seluruh dunia bergetar. Kamu diam, kamu sudah beberapa hari tidak ditampar, dan wajahmu gatal lagi, kan? Longchen melangkah keluar dari kereta emas dan mencibir dengan dingin. Anda. Cao Guofeng sangat marah hingga dia akan memarahinya, tapi dia dihentikan oleh pria tua dengan pedang itu. Ketika Longchen menatap lelaki tua itu, jantungnya berdetak kencang. Meskipun lelaki tua itu tidak mengungkapkan nafasnya, seberapa tajam intuisi Longchen. Orang ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan, dan dia harus berada di level yang sama dengan si Mu Jiang. Longchen melirik ke belakang lelaki tua itu dan segera melihat Jiang Yizu dan yang lainnya. Pada saat itu, Longchen mengerti bahwa Jiang Yizu telah kembali untuk menyelamatkan tentara. Tampaknya status orang ini di kuil api tidaklah rendah. Orang tua itu memandang Longchen dan berkata, Longchen, saya pikir Anda adalah generasi arogan dan tidak mudah untuk berkultivasi. Jika Anda bersedia untuk menyerah pada kuil api saya, saya akan menerima Anda sebagai murid sebagai wakil kepala kuil api. Dendam dengan kuil api juga. Hahaha. Longchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia dan tidak bisa menahannya. Bahkan Monian tertawa, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu dan berkata, dia adalah dekan cabang termuda dari Akademino. Satu di dunia, kamu benar-benar membiarkan dia tunduk pada kuil dewa apimu dan menyembahmu sebagai guru, kamu-kamu benar-benar akan menaruh emas di wajahmu. Lord Deputi Hallmaster, kataku, orang ini sangat sombong dan sama sekali tidak mengerti kecintaanmu pada bakat. Orang-orang seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Cao Guofeng melihat ini dan bertahan jangan berhenti bergerak maju. Orang tua itu adalah wakil ketua Aula Kuil Api, dengan kekuatan yang menakutkan dan status yang sangat tinggi, tetapi dia tidak menyangka akan diejek oleh Long Chen di depan umum, dan niat membunuh secara bertahap muncul di matanya. Lord Deputi Hallmaster, serahkan hidup orang ini kepadaku. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari orang-orang kuat di kuil api. Yang tidak saya duga adalah yang keluar adalah seorang wanita berbaju merah dengan wajah cantik. Namun, sudut mata wanita itu terangkat dan matanya gelap, yang menghancurkan citranya dan memberi orang semacam kesombongan. Perasaan tidak rukun dengan yang negatif. Aku sayang. Ketika dia melihat wanita berbaju merah, Monian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aura wanita ini ganas dan ganas, seolah-olah ada binatang buas yang tertidur di tubuhnya. Yang paling mengejutkan Monian adalah dia juga seorang destini, tetapi kekuatan destininya berbeda dari semua pembangkit tenaga destini yang dia lihat. Kekuatan takdir orang lain muncul dalam bentuk gas, membentuk kabut di sekitar tubuh, terus menerus gelombang tapi kekuatan takdir wanita ini berbeda. Kekuatan takdirnya kental secara menakutkan, seperti tirai air, beredar di sekelilingnya tubuh. Anda bahkan dapat samar-samar melihat rune takdir memujanya. Bahkan jika Monian telah melihat Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa tidak berseru. Hari ini membuka mata, aku benar-benar melihat putra takdir. Monian menatap kedua mata besar itu, mulutnya membesar, dan dia terus memandangi wanita itu dari atas ke bawah, seolah dia ingin melihatnya sepenuhnya. Umumnya, ini sangat kasar, percaya atau tidak, gadis ini akan mencungkil bola matamu. Melihat Monian menatapnya dengan sembrono, wanita berbaju merah itu sangat marah. Melihat wanita itu begitu galak, Monian menoleh untuk melihat Long Chen dan berbisik, aku pergi, gadis ini tidak terlihat seperti orang baik. Kaka, dia memberikannya padamu, kupikir kau bisa menjatuhkannya. Meskipun suaranya rendah, suaranya cukup untuk didengar oleh semua penonton. Wanita berbaju merah itu tidak tuli, jadi dia bisa mendengar dengan jelas dan jelas. Dia akan membunuhnya dengan aura pembunuh, tetapi terbakar. Wakil Kepala Aula Kuil mengambil alih. Kian Wu, berhati-hatilah dan jangan tidak sabar. Dengan situasi yang bergejolak seperti itu, mengapa repot-repot dengan orang di pasar, agar tidak kehilangan identitas Anda. Kepala Kuil Dewa Api berkata, seorang pria di pasar, Lao Su adalah seorang arkeolog yang hebat. Monian sangat marah. Hahaha. Long Chen mendengar empat kata ini, dan ingat bagaimana mulut Monian terbuka lebar dan matanya menyapu wanita berbaju merah. Dia tiba-tiba merasa bahwa empat kata ini adalah sentuhan akhir, dan entah kenapa berpikir tertawa. Penguasa Kuil Api mengabaikan keduanya dan memandang Sing Wu Jiang Dao di belakang mereka. Orang yang membunuh Kuil Api saya, apakah Anda ingin memberi saya penjelasan? Bab 4877, Gunung Tianmu terbuka. Menjelaskan. Sing Wu Jiang memandang wakil ketua Ola Kuil Api, dengan seringai di wajahnya, kamu Kuil Api, diam-diam mendukung empat penjaga kota, berperang melawan keluarga Sing saya, diam-diam membunuh murid keluarga Sing saya, bahkan jika Anda mau jelaskan, aku juga harus memintamu untuk itu. Sing Wu Jiang berdiri di depan kereta emas dan menatap wakil kepala Ola Kuil Api. Bahkan saat menghadapi Kuil Api yang menyendiri, auranya tidak ditekan sedikitpun. Sebenarnya, Kuil Dewa Api dan Lembah Pil Brahma diam-diam mendukung mereka di belakang empat penjaga kota, mendorong mereka untuk berperang melawan keluarga Sing. Meskipun Sing Wu Jiang melihat semuanya di matanya, karena Kuil Api terlalu kuat, dia tidak bisa melawannya sama sekali, jadi dia harus menelannya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Saat ini, Sing Wu Jiang tidak lagi memiliki kekhawatiran. Bahkan di hadapan wakil ketua Ola Kuil Api, dia tidak gentar sama sekali. Jika Anda berbicara, Anda harus memberi tahu buktinya. Menghadapi pertanyaan Sing Wu Jiang, wakil ketua Ola Kuil Api berkata dengan dingin. Cepat dan tarik ke bawah. Berhenti memainkan permainan rutin semacam itu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, tarik saja, itu membosankan untuk bertele-tele. Mo Nian berkata dengan tidak sabar. Sebenarnya, apakah itu Mo Nian atau Long Chen, mereka berdua membenci rutinitas bergizi seperti ini. Meski telah melakukan semua hal buruk, mereka tetap harus terlihat seperti korban, yang menjijikan. Tidak ada keadilan di dunia ini. Peradaban yang disebut hanyalah meletakkan kain di wajah ketika melakukan hal-hal buruk. Faktanya, semua orang tahu siapa yang melakukannya. Ketika orang jahat melakukan hal-hal buruk, mereka harus menemukan alasan yang muluk-muluk untuk diri mereka sendiri, dan kemudian menggunakan peran keadilan untuk memberantas kegelapan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen dan Mo Nian sudah muak dengan trik ini. Terkadang, mereka lebih suka berurusan dengan setan yang ganas, karena banyak orang yang lebih jahat dan berbahaya daripada setan. Long Chen berkata dengan ringan, Apakah kamu mengerti? Jika Anda tidak mengerti, saya akan membuat suplemen lain untuk Anda. Maksudnya adalah, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepatlah dan lepaskan kentut Anda. Big G.Nem Mo Nian juga menambahkan, cepat dan lepaskan. Kerjasama antara Long Chen dan Mo Nian begitu mulus sehingga mereka tidak memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua Aola Kuil Api untuk terhubung. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di Kuil Api tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh. Keduanya mempermalukan Wakil Kepala Aola mereka dengan sembrono, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Penghinaan semacam ini belum pernah dialami dalam hidup mereka. Dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka juga menatap mereka berdua dengan tercengang. Anda harus tahu bahwa orang-orang di Demon Demon City di sini hanya menempati sebagian kecil, dan kebanyakan orang tidak mengenal Long Chen dan Mo Nian. Sekarang, keduanya, bernyanyi dan harmoni, akan menyindir Wakil Kepala Balai Kuil Api yang terkenal di dunia, benar-benar terpana. Wanita bernama Qian Wu itu gemetar karena marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Wakil Ketua Aola Kuil Api. Dia memandang Mo Nian dengan ringan dan berkata, Siapa kamu? Mo Nian sedikit tersenyum, melangkah maju, menarik nafas dalam-dalam, dan menyipitkan mata, melihat postur ini, Long Chen memutar matanya dan datang lagi. Benar saja, wajah Mo Nian penuh kesombongan, dia melambaikan tangannya melintasi langit, dan berkata dengan lantang, di depan gunung tanpa batas, istana tanpa batas, di luar gerbang tanpa batas, pinus tak terukur, pengejaran mimpi Tianjiao tidak ada jalan lain, begitu Mo Nian bertemu dengannya, itu akan menjadi kosong. Ya, saya seorang sarjana hebat yang lahir untuk keadilan, hidup untuk kebenaran, bepergian dalam ruang dan waktu tanpa akhir, berenang dalam sejarah panjang, mengejar esensi kehidupan, dan memulihkan kebenaran dunia, Mo Nian. Petik 2 Serangkaian kata pengantar Mo Nian yang panjang, dengan nada berirama, menceritakan kata-kata kasar yang paling tidak tahu malu, bahkan Long Chen merasa kulit kepalanya mati rasa dan merinding, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berperang dingin. Meskipun Guo Ran juga cukup lancang, tetapi dibandingkan dengan tas lancang ini, dia benar-benar menjawab sebuah kalimat, bukan yang paling lancang, hanya lebih lancang. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir, tanpa kecuali, semua membuka mulut mereka untuk melihat Mo Nian. Mereka yang bisa datang ke sini adalah jenius muda dengan bakat luar biasa, atau tetua yang kuat dan master sekte. Tetapi apakah itu seorang pemuda atau generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua? Mereka belum pernah mendengar kata-kata sombong seperti itu, terutama kata-kata ini ditujukan kepada Wakil Ketua Aula Kuil Api. Jika Anda dapat mengatakan kata-kata seperti itu, saya khawatir dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Orang-orang kuat yang hadir tercengang, menghina, atau seperti sekelompok orang kuat di kuil api, dengan jijik dan amarah di wajah mereka, tetapi penguasa kuil api setenang air. Saya harus mengatakan bahwa Master Kuil Dewa Api ini masih sangat pemaaf. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, istana tak terukur. Belum pernah mendengarnya, Monian. Belum pernah mendengarnya, bahkan dengan Longchen, Akademi Lingqiao. Dibandingkan dengan dekan termuda, cahayamu seperti kunang-kunang. Hahaha. Longchen dan Monian sama-sama terhibur dengan kata-kata Wakil Kepala Kuil Api. Monian akhirnya berhasil menahan senyumnya dan berkata, Lihat, kamu sudah menjadi bos besar, tapi kamu masih menggunakan trik kekanak-kanakan untuk memecah belah saudara kita. Dua buah persik membunuh tiga sarjana. Bahkan IQ Anda bisa menjadi wakil Kepala Kuil Api. Lihat. Datang dan saya punya waktu, saya harus pergi ke Kuil Api untuk melamar pekerjaan dan melihat apakah saya dapat melamar posisi Master Kuil. Meskipun keterasingan semacam ini sedikit naif, namun seringkali sangat fatal bagi beberapa orang jenius, terutama mereka yang sombong dan sombong. Itu akan menanam benih jahat jauh di dalam hati manusia, Sprout. Tapi apakah itu untuk Longchen atau Monian? Benih jahat semacam ini, di dalam hati mereka, tidak memiliki tanah untuk bertahan hidup. Meski mereka memiliki rasa iri, cemburu, dan saling mencoreng, namun hal ini sama sekali tidak mempengaruhi persaudaraan di antara mereka, sehingga ketika mendengar perkataan Wakil Kepala Aula Kuil Api, keduanya tertawa hingga air mata keluar. Dihadapkan dengan tawa Monian dan Longchen, saya harus mengatakan bahwa pengendalian diri Wakil Ketua Aula Kuil Api terlalu kuat, dan ekspresinya tetap sama. Hanya mengatakan yang sebenarnya gelombang kamu belum pernah mendengar namamu. Kamu belum pernah mendengar namaku, jadi aku akan bertanya pada teman-teman di tempat kejadian, apakah ada yang mengenalku Monian? Monian melihat sekeliling dan berteriak keras. Untuk sesaat, banyak orang melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba seseorang memperhatikan bahwa ketika Monian bertanya kepada semua orang, wajah seseorang menjadi sangat aneh. Bajingan macam apa kamu, siapa yang ingin mengenalmu? Cepat dan mati, setelah semua orang terdiam beberapa saat, seseorang berteriak. Namun, bisa dilihat dari nadanya yang bersemangat dan ekspresinya yang menggigit bahwa dia seharusnya mengenal Monian, tapi dia tidak mau mengakuinya. Sebenarnya, banyak orang di sini mengenal Monian karena Monian telah mengunjungi tempat nenek moyang mereka tidur. Namun, jika mereka mengenal Monian, itu sama saja dengan memberitahu semua orang tentang rasa malu keluarga mereka sendiri, jadi, tidak ada yang mau menyebutkannya. Ledakan Tiba-tiba, ruang di belakang si Muji yang terdistorsi di area yang luas, membentuk pintu ruang, pintu ruang perlahan terbuka, dan orang-orang melihat kota kuno dari pintu ruang, dan kota kuno itu adalah kota setan. Saudaraku, besiaplah, Fang Tianyin akan membuka gunung Tianmu. Si Muji yang berkata kepada Longchen dan Monian, dan pada saat yang sama tangannya yang besar sudah berada di punggung mereka. Ledakan Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari kota iblis-iblis, melewati gerbang kehampaan, dan menghantam penghalang gunung Tianmu. Dengan ledakan keras, penghalang gunung Tianmu secara paksa ditembus oleh berkas cahaya. Bersalju Si Muji yang membanting dan membanting tangannya yang besar, Longchen dan Monian bergegas menuju lubang besar di penghalang langit seperti panah dari tali. Bab 4878, Tulang Naga Api Longchen dan Monian merasakan tekanan yang menakutkan dan mendorong mereka ke depan. Pada saat itu, darah mereka membengkak dan mereka hampir memuntahkan setegup darah. Perlawanan yang kuat hampir menghancurkan mereka, dan penghalang gunung Tianmu runtuh dengan celah besar, yang merupakan pintu gerbang ke gunung Tianmu. Karena portal belum sepenuhnya terbentuk, sisa-sisa jimat setelah runtuhnya langit masih memiliki perlawanan yang mengerikan, dan Longchen dan Monian berbaris maju melawan perlawanan yang keras. Si Muji yang sudah menghitung waktunya. Dia ingin mengirim Longchen dan Monian ke gunung Tianmu secepat mungkin, terutama Monian. Dia harus bergegas ke lokasi mayat iblis itu secepat mungkin. Banyak variabel yang muncul. Si Muji yang bergerak sangat cepat, tetapi wakil kepala Ola Kuil Dewa Api tidak lambat, dan dia segera mengirim Tianmu, tetapi bagaimanapun juga, itu sedikit lebih lambat daripada Longchen dan Monian. Mari kita tidak berbicara tentang apakah wakil kepala Kuil Dewa Api lebih kuat dari Si Muji yang, tetapi dalam hal pengalaman membuka gunung Tianmu, dia sedikit lebih buruk dari Si Muji yang. Namun, apa yang tidak diharapkan Si Muji yang adalah bahwa pada saat Tianmu bergerak, empat sosok bergegas keluar seperti kilat dan mengikuti Tianwu. Ketika saya melihat keempat sosok itu, tidak hanya Si Muji yang, tetapi juga wakil ketua Ola Kuil Dewa Api tercengang. Anda harus tahu bahwa jika Anda berani mengirim orang langsung ke lorong pada saat tirai langit dibuka, Anda harus keberadaan mereka pada level ini, jika tidak maka itu bukanlah hadiah, tetapi kepala manusia. Hanya kekuatan mereka yang bisa mengimbangi tekanan pecahan langit. Artinya, di antara kerumunan di sini, sebenarnya ada empat makhluk yang setingkat dengan mereka. Om. Seluruh tubuh Tianwu naik dengan api, berubah menjadi sayap yang menutupi langit. Dia tidak takut dengan tekanan pecahan langit, dan berdasarkan kekuatan wakil ketua Ola Kuil Api, dia berakselerasi lagi dan mengejarnya. Dua bajingan sialan, semacam berkelahi denganku, Huo Tianwu. Sampai saat ini, Longchen tidak tahu bahwa wanita bernama Tianwu itu bermarga Huo. Namun, kata-kata wanita ini agak kejam. Satu kalimat membuat keduanya marah sekaligus lucu. Monian mau tidak mau menjawab, apakah kamu idiot? Kami semua telah memimpin, dan masih bertahan untuk bertarung denganmu. Apakah Anda yakin tidak berpura-pura menjadi orang besar? Monian tidak memiliki kebiasaan untuk terbiasa dengan orang lain, tidak peduli apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan, dia akan langsung memarahinya. Jangan berani melawan, dan berani bicara gila-gilaan, kamu telah mempermalukan semua wajah manusia di dunia ini. Huo Tianwu mengejarnya, kata-katanya tidak berhenti sama sekali. Ayahmu juga laki-laki, dan kami juga laki-laki, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ayahmu adalah jenis yang sama? Monian menjawab tanpa ragu. Kata-kata Monian langsung membuat Longchen tertegun. Sirkuit otak orang ini benar-benar tidak biasa, dan kecepatan reaksinya terlalu cepat. Kata-kata Monian hampir mencekik Huo Tianwu sampai mati. Dia tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal untuk sementara waktu, jadi dia mengertakan gigi karena marah, melihat bahwa dia akan memasuki ujung lorong. Om! Dengan lambayan telapak tangan Huo Tianwu, cambuk api menyembur keluar, langsung menuju Longchen dan Monian Juan. Begitu cambuk api keluar, seluruh lorong bergetar. Longchen dan Monian merasakan jantung berdebar kencang. Bagian itu menunjukkan tanda-tanda penutupan. Jika bagian itu ditutup, semua orang di bagian itu akan terjepit sampai mati dalam sekejap. Jelas, Huo Tianwu tidak tahu kekuatan apa yang dia gunakan untuk menekan bagian itu. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus berbalik dan melawan. Bajingan ini gila, aku akan membunuhnya. Monian sangat marah. Dia diprovokasi beberapa kali oleh wanita ini, dan kemarahan Monian tiba-tiba muncul. Wanita ini benar-benar tak tahu malu. Kamu masih punya urusan, serahkan wanita gila ini padaku. Longchen menggelengkan kepalanya, tujuan Monian adalah mayat iblis, yang terkait dengan kehidupan Xing Wu Jiang, dan masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Beli lebih banyak waktu untuk Monian, dan Monian akan memiliki peluang untuk sukses. Melihat cambuk api sudah ada di belakangnya, Longchen meraih cambuk dengan tangan kirinya dan mendorong tangan kanannya ke punggung Monian pada saat yang bersamaan. Ledakan Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Longchen bersinar, dan Monian dikirim seperti meteor. Longchen menggunakan kekuatan Huo Tianwu untuk langsung mengirim Monian ke Gunung Tianwu. Awalnya, Longchen ingin mengolok-olok Huo Tianwu setelah dia berhasil, tetapi yang memejutkannya adalah kekuatan di atas cambuk membuat darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kekuatan cambuk ini sangat menakutkan. Jika Monian tidak membagikan sebagian dari kekuatannya untuknya, dia akan terluka parah. Ledakan Longchen meraih tangan besar cambuk api dan secara paksa terpental. Longchen mengirim Monian masuk. Karena keterkejutannya, kecepatannya tiba-tiba turun, dan saat ini Huo Tianwu telah membunuhnya. Sebelum, Longchen mendengus dingin, menendang Huo Tianwu dengan keras, dan langsung berlari ke wajah Huo Tianwu. Umumnya, Longchen tidak pernah menggunakan trik memalukan seperti itu ketika berhadapan dengan wanita, tetapi Huo Tianwu ini benar-benar membuat Longchen marah, dan dia tidak lagi berbelas kasih. Melihat gerakan Longchen, Huo Tianwu sangat marah, dan cambuk api di tangannya berputar dengan cepat, membentuk lingkaran tali, langsung ke kaki Longchen. Suzi tidak sopan, pertahankan kakimu. Gerakan Huo Tianwu secepat kilat gelombang cambuk api bahkan lebih fleksibel dan dapat diubah. Kaki Longchen terjerat oleh cambuk api. Begitu dia mendekat, Huo Tianwu berhenti minum, gunakan kekuatan untuk merobek salah satu kaki Longchen. Namun, yang tidak dia duga adalah kaki Longchen sengaja terjerat di dalamnya, dan kaki lainnya, tendangan samping bengkok, langsung menuju pipinya dan menendangnya dengan keras. Pok! Huo Tianwu bereaksi sangat cepat, dan secara naluriah menutupi pipinya dengan telapak tangannya. Akibatnya, kaki Longchen ada di telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya tidak dapat menyelesaikan kekuatan Longchen. Dia membanting ke wajah dengan keras, dan seluruh kepalanya tersentak ke belakang. Meski tendangan ini tidak mengenai wajahnya secara langsung, tidak ada bedanya. Huo Tianwu ditendang. Kakak kakak. Huo Tianwu ditendang oleh Longchen, tapi dia tidak bingung. Cambuk api di tangannya ditarik dengan keras, dan ada tajitulang yang tak terhitung jumlahnya di cambuk itu. Bahkan jika dia dipukul, dia masih menginginkan salah satu kaki Longchen dicabut, tetapi tajitulang tidak menembus ke dalam darah dan daging Longchen, tetapi menusuk sisik naga, dan tajitulang menyilang Longchen, membuat aswara gesekan yang keras. Ketika cambuk api meluncur di kaki Longchen, paha Longchen yang ditutupi sisik naga telah ditarik ke dalam alur putih yang tak terhitung jumlahnya, dan ada darah samar yang meluap di alur tersebut. Keduanya bertukar gerakan. Meskipun Longchen mengambil keuntungan besar dan menendang Huo Tianwu ke udara, hatinya sangat terkejut. Dia melihat cambuk api di tangan Huo Tianwu, dan melalui kobaran api, dia melihat cambuk panjang yang terbuat dari tulang. Tulang naga. Pada titik ini, Longchen akhirnya mengenali asal mula cambuk api. Bab 4879, Tarian Debu Naga VS Api 0 Kamu benar-benar dapat memblokir duri dan taji tulang dari Flaming Dragon Bone Whip milikku. Kamu juga nomor satu, tapi pada akhirnya kamu akan mati di tanganku. Huo Tianwu dan Longchen bertukar gerakan, tetapi alih-alih memanfaatkannya, dia malah ditendang. Matanya akhirnya berubah, dan dia kehilangan penghinaan sebelumnya. Cambuk tulang naga api di tangannya dibuat dari mayat naga api kuno suci surgawi, dan setelah diasuh oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya, ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ada. Huo Tianwu adalah jenius super dari kuil api. Dia memiliki kekuatan api yang kuat. Dia diakui sebagai master cambuk tulang naga pada usia 8 tahun. Jika Anda menari di alam yang mulia dewa, Anda dapat mengerahkan 50% kekuatan cambuk tulang ini. Anda harus tahu bahwa rata-rata prajurit suci surgawi hanya dapat mengerahkan 60-70% kekuatan persenjataan suci surgawi. Ini hanya dapat dilakukan jika atribut persenjataan suci surgawi dan tuannya cocok sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa dengan Yanlong Bonwip di tangan, Huo Tianwu memiliki kekuatan untuk menantang pembangkit tenaga heavenly sage seorang diri. Memiliki modal yang arogan. Huus. Namun, pada saat Long Chen dan Huo Tianwu menembak, sosok daudau terbang melewati mereka seperti kilat dan langsung menuju Gunung Tianwu. Awalnya, saat ini, Long Chen harus mencoba mencegat orang-orang ini, bahkan jika itu untuk menunda masuknya mereka ke Gunung Tianwu, untuk mengurangi bahaya Monian. Tapi saat ini, Long Chen ditatap oleh Huo Tianwu. Selama Long Chen sedikit teralihkan, dia akan menemukan celah dan menyerang, dan tembakannya adalah pengetahuan yang menggelegar. Pada saat itu, Long Chen marah, dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Dia memasuki Gunung Tianwu kali ini, bukan untuk berburu harta karun atau kesempatan, tetapi untuk membantu si Mu Jiang. Mari kita tidak membicarakannya, hubungan antara si Mu Jiang dan keluarga kerajaan Daxia, hanya persahabatan antara si Mu Jiang sendiri dan dia, ini cukup bagi Long Chen untuk melewati api dan air untuknya. Sekarang wanita ini menghalangi dia, yang berarti dia dalam bahaya. Pada saat itu, niat membunuh yang kuat dari Long Chen langsung mengunci Huo Tianwu. Huo Tianwu tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri, dan rasa bahaya yang luar biasa menyelimuti dirinya. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia membanting cambuk tulang naga api di tangannya, dan langsung roboh. Di bawah tekanan kuat dari Long Chen, dia secara naluriah mengambil posisi bertahan. Sial, apa gunanya bersaing dengan perempuan jalang? Lebih penting berbisnis. Long Chen awalnya ingin mengorbankan lunas bulan jahat dan meretas wanita itu sampai mati, tetapi ketika dia memikirkan tentang misi perjalanan ini, dia mengertakkan gigi, dan sayap guntur mendukungnya di belakangnya. Terbuka, seperti sambaran petir yang terbang menuju gunung Tianwu. Bajingan Saya awalnya berpikir bahwa Long Chen akan melawannya, tetapi Long Chen tiba-tiba menyelinap pergi, dan Huo Tianwu, yang tertipu, tiba-tiba melompat seperti guntur, dan sayap api naik di belakangnya, seperti meteor yang menyala, berlari kencang, mengejar. Pada saat ini, para jenius di luar gunung Tianmu masuk ke dalam lorong. Tanpa bantuan yang kuat, mereka hanya bisa menunggu kekuatan pesona gunung Tianmu menghilang sebelum mereka berani masuk. Saat ini, Long Chen sudah lama menghilang, dan sosok Huo Tianwu baru saja menghilang dari ujung garis pandang. Kesombongan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lorong seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Si Mu Jiang menyaksikan Monian dan Long Chen memasuki lorong dengan senyum di wajahnya. Semoga berhasil kawan. Si Mu Jiang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan dua saudara laki-laki berdarah panas seumur hidupnya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak melihat lorong di belakangnya. Di ujung lorong, kota iblis masih semegah gunung. Kokoh seperti batu, tapi terlihat bintik hitam perlahan tumbuh di celah-celah tembok kota. Long Chen dan yang lainnya memasuki gunung Tianmu, dan pembangkit tenaga listrik generasi tua yang mengawal para murid tidak bubar. Mereka semua tetap di tempat dan menunggu dengan tenang. Dan Gao Jianli, Cao Guofeng dan yang lainnya tidak lagi menyamar, tetapi berjalan ke kam kuil Dewa Api secara terbuka, dan bahkan memberi isyarat provokatif kepada Si Mu Jiang. Si Mu Jiang mengabaikan mereka. Dia duduk bersila di kereta emas dan diam-diam melihat kekejauhan. Pada saat itu, ekspresinya begitu damai. Sepertinya semua perselisihan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Nikmati segala sesuatu di depan Anda dengan tenang. Ho! Long Chen bergegas keluar dari lorong dan tiba-tiba merasakan energi iblis yang sangat besar datang dari permukaan. Ada keluhan tak berujung yang terkubur di sini, dan nafas kematian ada di sekitar hidungnya, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka dalam sekejap. Long Chen bergegas ke Gunung Tianmu, tetapi dia tidak melihat sosok Monian sama sekali, juga tidak melihat Monian meninggalkan bekas padanya, yang berarti Monian tidak berani menunda sejenak, dan semuanya harus dapat ditemukan sendiri. Dia pergi untuk mengidentifikasi arah untuk pertama kalinya, tetapi sebelum dia bisa memastikannya, kekosongan di belakangnya gelisah, dan cambuk api itu seperti pedang tajam, menembus punggung Long Chen. Sangat cepat. Long Chen tidak menyangka Huo Tianwu ini begitu sulit untuk dihadapi, dan dia mengejarnya begitu cepat sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Hal yang paling menakutkan adalah ketika dia memukulnya, ruang di sekitarnya runtuh. Jika Long Chen ingin melarikan diri, itu terikat oleh ruang dan tidak dapat dibebaskan darinya. Pengecut pemberani, aku tahu di mana kamu bisa melarikan diri. Kemudian sosok itu melintas, dan Huo Tianwu yang terbungkus api muncul di depan Long Chen. Melihat bahwa empat orang telah bergegas ke gunung Tianmu dan menghilang, dan Huo Tianwu ini mengintai tanpa henti, kemarahan Long Chen tiba-tiba meluap. Sial, jika kamu tidak menangis hari ini, kamu tidak akan tahu siapa Long Sanya itu. Melihat cambuk lunas api Huo Tianwu bersiul, Long Chen mengulurkan tangannya, aura jahat terpancar ke alam semesta, bulan jahat lunas hitam muncul di tangannya, dan sebuah pisau melesat melewati gelombang di atas cambuk. Ledakan Suara yang mengejutkan, api yang dahsyat berkobar, dua tentara dewa bertabrakan, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, tanah hangus, Long Chen dan Huo Tianwu secara bersamaan terguncang oleh kekuatan satu sama lain. Ah! Long Chen dan Huo Tianwu bertarung satu sama lain, dan akibatnya, beberapa bajingan sial yang baru saja keluar dari lorong, sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, ditelan setelah kobaran api, dan kobaran api. Api membuat mereka menjerit. Untungnya, orang-orang ini adalah kumpulan orang kuat pertama yang menyerbu dengan kekuatan mereka sendiri. Masing-masing dari mereka adalah master dari master. Tidak ada yang terbunuh karena shock, tetapi satu persatu dibakar sampai tidak ada kulit dan rambut. Hitam terbakar, malu. Enam dalam satu. Long Chen benar-benar kesal. Setelah satu pukulan, bulan jahat lunas naik ke langit, merobek alam semesta, dan menebas dengan pisau, seperti galaksi gantung yang jatuh. Satu tembakan adalah pengetahuan yang paling parah. Huo Tianwu juga marah, dan dia gagal mendapatkan bantuan dari Long Chen beberapa kali berturut-turut, yang telah merusak wajahnya dan tidak dapat menerimanya. Naga menghancurkan langit. Huo Tianwu berteriak dengan marah, dan cambuk tulang di tangannya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, bentuk cambuk tulang berubah, cambuk menjadi sedikit lebih tebal, dan berubah menjadi kepala naga. Rune di kepala naga beredar, sambungan cambuk tulang berderak, dan kekuatan besar mengalir dari tangan Huo Tianwu ke cambuk panjang. Kekuatan bergerak maju sepanjang cambuk tulang. Setiap kali melewati sambungan cambuk tulang, kekuatannya akan bertambah satu bagian. Cambuk tulang memiliki total 36 sendi. Setelah 36 peningkatan, kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Ratusan kali, ketika dialirkan ke keran, keran itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan sebuah bola cahaya ditembakkan, mengenai lunas bulan jahat dengan keras. Terima kasih.